Lipstick bagi wanita adalah hal yang sangat penting dalam makeup wanita. Tapi, penggunaan lipstick yang salah seringkali membuat lipstick mudah luntur. Penampilan merupakan salah satu hal yang terpenting bagi wanita. Salah satunya dengan menggunakan makeup yang akan membuat wanita lebih percaya diri. Jenis makeup yang paling sering digunakan oleh wanita dan paling utama adalah lipstick. Lipstick seringkali menjadi kosmetik yang harus selalu ada di tas wanita. Hanya dengan sapuan lipstick di bibir, wajah akan menjadi tampak lebih segar. Lipstick yang tahan lama seringkali dicari oleh wanita agar bisa dipakai sepanjang hari. Nah, agar kamu bisa mendapatkan lipstick yang tahan lama. Yuk, kenali terlebih dahulu jenis-jenis lipstick untuk bibir kamu, ladies. 5 Jenis Lipstick Untuk Bibirmu Jenis Lipstick Satu, Satin Lipstick Lipstick jenis ini mengandung lebih banyak pelembab dan penggunaannya harus dioleskan lebih banyak agar warnanya terlihat jelas. Dua, Lipstick Matte jenis lipstick ini memiliki ketahanan yang cukup lama. Tetapi tidak cocok untuk bibir kering karena akan membuat bibir terlihat lebih kering. Kamu bisa mengsiasatinya dengan menggunakan lip balm terlebih dahulu sebelum memakainya. 3. Cream Hasil Lipstick Cream tidak terlalu mengkilap akan tetapi menjadikan bibir terlihat lebih halus. Hindarikan penggunaan lipstick cream ini secara terus-menerus karena akan mengakibatkan bibir menjadi kering. 4. Liquid Lipstick jenis ini biasanya berbentuk cair dan penggunaannya pun harus menggunakan kuas. 5. Moisturizing Sebagai besar wanita memilih lipstick jenis ini karena mengandung pelembab dan zat lain yang baik untuk bibir. Tentunya ini sangat cocok untuk kamu yang memiliki bibir kering. Rahasia Care memakai lipstick agar tahan lama sepanjang hari lipstick. Setelah mengetahui jenis-jenis lipstick, sekarang kamu perlu mengetahui agar lipstick yang kamu pakai bisa tahan lama di bibir. 1. Bersihkan bibir Lipstick akan melekat pada permukaan bibir yang bersih dan sehat. Jadi, pastikan tidak ada kulit kering atau kulit terkelupas pada bibir sebelum memakai lipstick. Kalau kulit bibir mudah kering, hindari menarik kulit yang terkelupas dengan jari. Sebaiknya oleskan madu atau campuran gula dengan minyak zaitun pada bibir yang kering secara rutin. 2. Pakai beda atau foundation gunakan bedak tabur atau alas bedak, foundation, agar warna lipstick tahan lama di bibir. Foundation juga akan membuat warna asli lipstick lebih terlihat, terutama jika bibir berwarna gelap. 3. Gunakan lip balm Pakailah lip balm atau pelembab bibir sebagai dasar lipstick. Biarkan sekitar 2-3 menit agar lip balm menempel sempurna sebelum mengoleskan lipstick. 4. Gunakan lip liner Menggambar garis bibir menggunakan lip liner agar bibir terlihat sempurna. Mulailah melukis bibir dari tengah bibir bawah hingga merata pada garis bibir, lakukan pada bibir atas juga. Untuk kamu yang suka bibir terlihat tipis, kamu bisa menarik garis dalam bagian bibir saat menggambar menggunakan lip liner. Sedangkan untuk kamu yang suka bibir terlihat tebal, maka yang ditarik garis adalah bibir bagian luar. 5. Hindari lipstick gloss Lipstick gloss mengandung lebih banyak minyak dan lebih cepat hilang warnanya. Agar pigment lipstick tetap awet di bibir, setelah mengoleskan lipstick, kamu bisa menempelkan kertas atau tisu di antara kedua bibir untuk menyerap kandungan minyak berlebih pada lipstick. 6. Pakai sikat bibir atau lip brush Sikat khusus lipstick ini akan memudahkanmu saat mengoleskan lipstick di bibir sehingga menjadi lebih rapi. Mengoles lipstick dengan lip brush juga sekaligus mengurangi minyak berlebih yang menempel. 7. Gunakan lipstick berlapis Untuk momen spesial atau acara tertentu seperti pesta, kamu bisa mengaplikasikan lipstick berlapis agar warna lipstick tetap awet. Caranya, gunakan lip liner terlebih dahulu dengan mengikuti garis bibir, mulai dari tengah ke ujung. Setelah itu, sapukan lipstick ke bibir, tempelkan tisu atau kertas, kemudian pakai kembali lipstick. Selamat menikmati